Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini kita digemparkan dengan cadangan makan ubi kayu oleh Dilemparkan oleh atau dilontarkan oleh speaker parlimen baru-baru ini Oleh sebab itulah kita setuju dengan kenyataan daripada Sabudin bahawa Sudah sampai masanya pemimpin perlu diberi kursus bercakap Ini apabila ramai pemimpin, bukan saja di parti kerajaan, juga di parti pembangkang Bahkan bukan saja ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri Pemimpin-pemimpin, ramai yang tidak mempunyai kebolehan bercakap Ada yang main hentam koromok saja, ada yang tak tahu protokolnya Ada juga yang main-main hentam saja Buktinya anda lihatlah sendiri rakaman, perbahasan di parlimen Apa yang kita lihat di sana kadang-kadang lebih teruk daripada pasar malam Lebih teruk daripada tamu Mereka bercakap seakan-akan bukan orang terpelajar Mereka bercakap seakan-akan bukan seperti ahli-ahli pemimpin negara Kadang-kadang mereka punya bahasa tidak menunjukkan mereka itu pemimpin Jauh lebih teruk daripada orang-orang kebiasaan Teriak-teriak di sini sana Dan sepatutnya menurut adab bercakap Orang bercakap kita mendengar Orang mendengar kita bercakap Ini tidak Orang bercakap dia teriak Orang teriak dia lagi teriak Orang kuat suara dia lagi kuat suara Orang menjerit dia lagi menjerit Jadi akhirnya jadilah pertandingan Pertandingan menjerit siapa yang paling kuat Jadi tepatlah seperti Sabudin kata Sudah sampai masanya pemimpin perlu diberi kursus bercakap Apakah yang boleh kita pelajari daripada cadangan makan ubi Yang dilontarkan oleh speaker parlimen baru-baru ini Paling jelas ia menunjukkan Tidak semua pemimpin itu cerdik yang hanya mengeluarkan mutiara Daripada kata-kata pengucapan mereka Ini bukan kali pertama pemimpin di negara ini Memuntahkan perkara yang kurang ofdal daripada mulut mereka Seperti kata Sabudin Memuntahkan sampah daripada mulut mereka Hampir setiap masa ada saja kedapatan Cakap pemimpin yang memualkan terlinga mendengarnya Lantaran kata-kata ucapan mereka itu Langsung tidak selari dengan keinginan serta keperluan rakyat Tidak perlu disebut satu persatu Contohnya Kerana ia terlalu banyak Kalau mahu dikutip Kalau mahu dikutip Jika kita rajin memeriksanya di arkib internet Dengan bantuan enjin carian Google Di era kerajaan mana sekalipun Pasti ada pemimpin yang seperti itu Tidak terkecuali yang kerap mengeluarkan sampah itu Termasuk pemimpin yang bergelar menteri Yang gaji mereka dibayar lumayan Daripada tabung perbandaran negara Melalui kutipan cukai yang diambil Daripada poket rakyat Miskin dan golongan B40 Sebab itu Bila ada pemimpin bercakap sampah dan merapu Netizen tidak menunggu lama untuk membelasah mereka Hakikatnya Rakyatlah yang membayar gaji pemimpin itu Dan rakyat adalah majikan kepada pemimpin Sebagai pemimpin Mereka yang berkenan Selain harus menunjukkan kualiti dalam bekerja untuk rakyat Jadangan yang ingin dikemukakan pula Biarlah yang munasabah Dan dapat menyejukkan telinga siapa yang mendengarnya Kalau hanya sampah yang mampu diluahkan Lebih baik diambil tukang angkat sampah jadi pemimpin Sebelum bercakap mesti guna akal Lebih dulu jangan mulut lebih laju daripada akal berfikir Lebih baik bercakap yang biasa-biasa dan tidak ekstrim Asalkan terlihat rasional Daripada bercakap yang bukan-bukan dan merapu Bahkan didapati bertaraf sampah saja Dalam cadangan makan ubi kayu sebagai ganti nasi misalnya Ia terlihat kurang abdal Karena selain tiada ladang ubi kayu yang luas di negara kita Untuk menampung keperluan Harganya juga jauh lebih mahal daripada beras Dengan itu dimana logiknya cadangan speaker itu Yang rasanya gaji beliau juga agak lumayan Melalui jawatan tersebut Nak bagi cadangan alternatif apa yang harus difahami oleh mereka yang bergelar pemimpin Ialah benda yang dicadangkan itu mestilah lebih murah daripada harga beras yang dimakan ruji selama ini Mendepani hal ini lantaran dipercayakan terus berlaku pemimpin Yang bukan-bukan dan bertaraf bercakap semborono selepas ini Sudah sampai masa sebenarnya untuk mereka diberi kursus dalam bercakap Apa yang perlu dicakap, bila masa perlu bercakap, bila masa perlu diam Dan paling penting sekali Mesti sentiasa berfikir dahulu sebelum bercakap Sesuai dinamakan pemimpin Mereka mesti bercakap dengan baik-baik Membina ada logik Dan mampu memberi harapan kepada rakyat Dengan itu barulah kehadiran mereka itu berguna kepada rakyat Serta sesuai dengan gaji mahal yang dibayar kepada mereka Jika tidak, rakyat sendiri akan melihat pemimpin tidak ubah seperti sampah Ditulis oleh Sabudin Husin, 7 April 2024 Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Hari ini di FMT, polis merakam keterangan Cegubad berkait hantaran KK Chai menghadap Agong Badrul Hisham Syahrin mungkin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Aktivis politik Badrul Hisham Syahrin hadir ke ibu pejabat polis Bukit Aman untuk memberi keterangan berhubung Hantaran di media sosial membabitkan pertemuan antara yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bersama pengasas KK Supermat Chai Kikan di Istana Negara Badrul atau lebih dikenali sebagai Cegubad dalam sidang media sebelum dirakam percakapan berkata Beliau mungkin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Saya hadir ke Bukit Aman kerana dipanggil polis berhubung hantaran saya pada 5 April yang membela imej Raja-Raja Melayu daripada dirosakkan imejnya kata beliau Netizen mula mempersoalkan kata mereka wah boleh tahan juga Cegubad ini tiba-tiba pula menjadi pembela imej Raja-Raja Melayu kata beliau Kata netizen di mana di mana celahnya Cegubad membela imej Raja-Raja Melayu itu dipersoalkan oleh netizen Tapi menurut Cegubad beliau menulis dengan penuh sopan dan melontar pandangan Betapa tidak kena dengan bahagian protokol membenarkan seseorang kena tuduh di mahkamah dalam kes menghina kalimah Allah dibenar menghadap kata beliau Namun ada netizen yang mempersoalkan semula kepada Cegubad Mereka kata adakah undang-undang yang menghalang protokol tersebut atau menghalang perkara tersebut Mereka juga bertanya kepada Cegubad bahawa itu adalah budi bicara yang dipertuan agung Itu adalah kuasa prerogatif yang dipertuan agung Maknanya yang dipertuan agung mampu membuat keputusan mengikut budi bicara baginda Jadi yang dipersoalkan oleh Cegubad itu seakan-akan mempersoalkan budi bicara yang dipertuan agung Badrul turut mendakwa siasatan terhadapnya adalah merupakan satu bentuk intimidasi Dan menegaskan bahawa beliau juga tidak akan menyerahkan gadget miliknya serta bersedia ditahan Kemudian beliau kemudiannya masuk memberi keterangan pada 12.15 tengah hari tadi Kontroversi Kekemat bermula 13 Mac lalu apabila beberapa gambar stalking tertera kerima Allah Ditemui di cawangannya di Bandar Sanwe tersebar di Medesu Shil Sekaligus mencetuskan kemarahan orang Islam dan desakan boykot oleh pemuda UMNO Susulan siasatan polis pengasas Kekemat Chaiki Khan dan istrinya Loh Siaumui Yang juga pengarah syarikat didakwa di mahkamah Session Sya'alam Atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain kerana menjual stalking itu Bagaimanapun mereka mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu Isu itu berlarutan apabila tiga cawangan Kekemat dibaling bom petrol Yaitu di Bidor Perak, Kuantan Pahang dan kejadian terbaru di Kucing Sarawak Pada 3 April lalu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Chai di Istana Negara dan dalam pertemuan tersebut beliau memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda Serta seluruh umat Islam Ada netizen yang sebenarnya menyokong tindakan Chai menghadap yang dipertuan agong memohon keampunan Kerana kata netizen di Malaysia ini lambang Islam dan lambang kedaulatan Islam di negara ini Ialah yang dipertuan agong Baginda adalah ketua kepada agama Islam dalam negara ini Jadi adalah afdol kata mereka apabila Chai menghadap yang dipertuan agong memohon keampunan atas isu ini Kerana siapa lagi yang Chai nak berjumpa Tepatlah tindakan Chai kata netizen menghadap ketua agama Islam di Malaysia Supaya isu ini dapat dihentikan Sultan Ibrahim juga telah pun bertitah Jangan ada pihak yang mengambil kesempatan keatas perkara itu termasuk menghasut rakyat Saya tidak mahu perkara ini berlarutan titah agong Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Bawai Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan yang pastinya akan menggemparkan Sanusi di Kedah Apabila dengan tajuk di Harapan Deli Nak tambah lori kah Bilik gerakan kah Pusat aduan kah Krisis air Kedah berterusan Kata di TikTok Seorang pengguna TikTok Saiful Hazizi di Tanjung Dawai mempersoalkan Kebersediaan kerajaan negeri Kedah pimpinan PAS dalam menghadapi krisis air Yang bakal timbul menjelang sambutan Perayaan Aidilfitri Saya duduk di tepi pipe air Bagi saya ini satu sumber daya tarikan di Tanjung Dawai Cuma saya nak tanya kepada kerajaan negeri Apa perancangan kerajaan negeri untuk menangani krisis air Menjelang perayaan Aidilfitri nanti Di Tanjung Dawai ini Nak mandi pun tak boleh Nak mencuci-cuci pun tak boleh Anak-anak dan saudara dari luar nak balik nak beraya Tak pernah dan tak dengar lagilah Apa benda yang mereka nak buat lagi Nak tambah lori kah Nak buat bilik gerakan kah Nak menambah pusat aduan kah Tak ada katanya Adakah benda ini akan jadi macam itu saja Soal beliau lagi Macam mana pun Exko Ayak kata Benda ini akan siap dalam masa Dua tahun lagi Iaitu pada tahun 2026 Katanya merujuk kepada pengumuman Exko Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air Sumber Air dan Alam Sekitar Yusuf Zakaria di Dewan Undangan Negeri Kesian rakyat tulis beliau di dalam pendedahan kali ini Saudara-saudara sekalian Dengan pendedahan kali ini Ia cukup melengkapkan sudah Kritikan rakyat kedah terhadap Kemimpinan Sanusing Antara yang juga jadi isu baru-baru ini Ialah tentang isu bola sepak Apabila netizen ataupun peminat bola sepak di kedah Juga turut mempersoalkan Tentang apa yang Sanusi Sudah lakukan di kedah Khususnya untuk pasukan bola sepak KDAFC Mereka bertanya kepada Sanusi Tentang hal itu Saudara saya carikan kepada anda Isu tentang bola sepak tersebut Yang mana mereka begitu jelas menyindir Kepimpinan Sanusi Sehingga ada yang berani mengatakan Dapat dekat hang Semua lingkup Penyokong bengang Sanusi Klaim banyak tolong KDAFC Laporan ini adalah pada April 7 Di Harapan Delhi Penyokong kelab bola sepak Kedah Darul Aman KDAFC Meluahkan rasa tidak puas hati Terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur Selepas pasukan mereka Dikenakan hukuman pemotongan Tiga mata serta denda Lima puluh ribu ringgit Ini susulan kegagalan KDAFC Membuat pembayaran penuh Tunggakan gaji pemain Dari skuad musim lalu Selepas diberikan masa Untuk menyelesaikan keseluruhan Tunggakan gaji berkenan pada 30 Mac lalu Kata peminat itu Belum pernah lagi terjadi Seperti itu Penyokong KDAH Meluahkan rasa tidak puas hati Apabila Menteri Besar KDAH Mengeluarkan kenyataan bahawa Beliau sentiasa menyokong Sang Kenari Mereka menganggap Sanusi mengeluarkan kenyataan Yang tidak berasas Kerana Jika benar Dia membantu Pastinya KDAH tidak berada Dalam keadaan sebegini sekarang Tak pasal-pasal Kena potong Tiga mata Sebelum sepak Mula beserta Denda iringan 50 ribu ringgit Hang pantau kot mana Soal penyokong Bernama Samad Sem Dapat dekat Sanusi bola lingkup GLC lingkup Widad langka suka lingkup Litar lubah lingkup LRE lingkup Dapat dekat dia Apa yang tak lingkup Komen sahah Habis bungkus Di bawah Menteri Basa Yang sebenarnya Tak cedik pun Kata Khairi Nanti dia cakap pula Pengurusan KDA itu Lintah darat pula Bila orang cemerlang Datanglah dia ambil kredit Naikkan nama Ulas Muhammad Aznin Sanusi pada semalam berkata Dia sentiasa memberikan Bantuan apabila Kedah Memerlukan Terutamanya Apabila terpaut Dengan isu keuangan Menurut Sanusi Bantuan yang disalurkan Menerusi persatuan Bola Sebat Kedah Itu adalah Menerusi dana yang lain Dan bukannya Dari wang Kerajaan negeri Kata Sanusi Selama ini Kita bantu Melalui KFA Sampai sekarang KFA bantu Dan terbaru Kita salurkan Beberapa juta ringgit Lagi Cuma tak mahu Bising Kata beliau Lepas itu Mereka masih kata Kita tak tolong 16 juta ringgit Bukan jumlah sikit Kata Sanusi Kalau bagi anak yatim Bayangkan Tengok Banding Bola sepak Mana lebih Afdal Tentulah anak yatim Kata Sanusi Semalam Begitupun Penyokong Memangkah Kenyataannya Dan menyifatkan Menteri Besar Kedah Itu tidak Kompeten Sempanjang Menggalas jawatan Tersebut Sementara itu Pengerusi Kelab Penyokong Kedah Darul Aman Nur Hasmadi Hamzah Berkata Hukuman yang dikenakan Kepada pasukannya Menjadi sejarah pahit Buat bola sepak kedah Dan memejutkan penyokong Kerana belum pernah Terjadi sebelum ini Dia juga memohon Agar Kerajaan Negeri Membantu Jika kesilitan ini Tidak dapat Ditangani Pihak KDAFC Musim ini Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Kita ingin ucapkan Tahniah Dan Syabas Kepada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani Pimpinan Datu Sri Yanwar Ibrahim Ramai yang cuba Yang cuba memfitnah Kerajaan ini Kononnya Harga barang Meningkat Yang paling teruk sekali Ialah berkaitan dengan Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Al-Quran Beringkat Kebangsaan Dan Antarabangsa Sehingga Sehingga Empat individu Yang Dikatakan Telahpun Menghantar Hantaran palsu Tersebut Telah menghadap SKMM Dan Tengoklah nanti Apapula Yang bakal Menanti mereka Adakah akan didakwa Atau tidak Itu terpulanglah Kepada SKMM Tetapi Yang juga tular Di media sosial Ialah Pendakwaan Kononnya Harga barang Meningkat Kononnya Kosara hidup Meningkat Ada juga tular Kononnya Barang tak cukuplah Macam-macam Tapi Nampaknya Apa yang berlaku Sepanjang hari ini Mengujakan Ramai orang Apabila Ramai netizen Berkongsikan Risit-risit Pembelian Di pasaraya Yang menjadi Bukti bahawa Harga ayam Murah Di seluruh negara Menjelang Aidilfitri Makna kata Harga Barangan Khususnya Barang-barang Keperluan Barangan Harga kawalan Seperti Ayam Beras Minyak Semuanya Dalam Kawadan Terkawal Dan Murah Ini bukan Sekadar Cakap-cakap Lawak Jenaka Ini bukan Sekadar Cakap-cakap Dengan Air liur Semata-mata Tetapi Netizen Cukup teruja Untuk berkongsi Menunjukkan Risit Bahawa Harga ayam Sememangnya Murah di seluruh negara Jadi nak percaya Mana Fitnah yang tak betul Ataupun Risit pembelian Yang sudah Terbukti benar Itu data yang tak boleh Diubah-ubah Seorang Seorang lelaki Melakukan Tinjauan Di Facebook Miliknya Bertanya Kepada Semua Pengguna Facebook Untuk Berkongsi Harga ayam Di kawasan Masing-masing Seperti yang Dijangka Rata-rata Memberitahu Harga ayam Dijual Sekitar 7 ringgit Hingga 10 ringgit Sekilogram Seperti di Maidin Contohnya Harga ayam Dijual Sekitar 7 ringgit 80 sen Sekilogram Di seluruh Semenanjung Malaysia Tetapi Di pasar Awam Bagan Ajam Pineng Seorang Pengguna Facebook Mendakwa Ayam Standard Dijual Pada harga 10 ringgit 80 sen Begitupun Sebagian Besar Pasar Raya Di seluruh Negara Menyediakan Bekalan Ayam Dengan Harga Yang Amat Murah Menjelang Sambutan Hari Raya Aidilfitri Pada 10 April Ini Dijangka Pada 10 April Ini Sehingga Kini Menjadi Bualan Menjadi Trademark Atau Trending Di Media Sosial Mereka Mengingatkan Berapa Kali Harga Ayam Naik Ketika Kerajaan Perikatan Nasional Kata Mereka Menjawab Kepada Persoalan Daripada Walaun Mereka Kata Berapa Harga Ayam Pada Waktu Perikatan Nasional Mereka Juga Bertanya Berapa Harga Minyak Pada Waktu Perikatan Nasional Yang Mereka Kata Harga 10 Ringgit Ringgit Itu Mahal Berapa Pula Harga Ayam Pada Waktu Perikatan Nasional Kata Mereka Ada Kumpul Harga Satu Kilogram Ayam Yang Kawan-kawan Kongsi Di Status Aku Sebelum Ini Terima Kasih Sudi Berkongsi Katanya 99% Yang Komen Aku Tak Pernah Kenal Mereka Di Dunia Luar Bukan Isi Kandungan Yang Kami Berpakat Pun Ada Harga Di Seluruh Negara Sabah Sarawak Saja Harga Tinggi Sikit Berbanding Semenanjung Harga Ayam Tak Melambung Musim Perayaan Alhamdulillah Ingat Tak Harga Raya Tahun 2021 Dan Tahun 2022 Berapa Tulisnya Di Ruangan Harapan Deli Soal Najib Bakar Yang Membuat Tinjauan Harga Tersebut Dia Turut Memuat Naik 40 Tangkap Layar Komentar Warganet Yang Berkongsi Harga Ayam Di Kawasan Mereka Setakat Ini Bukan Sahaja Ayam Bahkan Minyak Dan Telur Juga Dijual Pada Harga Yang Rendah Orang Ramai Berpuas Hati Dengan Usaha Kerajaan Melakukan Pemantauan Sehingga Tidak Berlaku Pencatutan Harga Ketika Musim Perayaan Kita Nak Beri Kredit Kepada Pihak Berkuasa Pihak Kerajaan Kerana Rajin Membuat Pementauan Pada Waktu Ini Kena Kerja Keras Kata Anwar Ibrahim Supaya Dapat Membantu Rakyat Jangan Duduk Saja Di Kerusi Empuk Kata Anwar Ibrahim Jadi Mereka 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 Bergerak Membuat Pemantauan Saya Yakin Dengan Apa Yang Dilakukan Ini Pemantauan Yang Berterusan Ini Semua Perkara Mencatut Harga Dan Sebagainya Dapat Dielakkan Sekian Lalu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Dan Jangan Lupa Berikan Komen Anda Untuk Harga Ayam Di Kawasan Anda Harga Minyak Di Kawasan Anda Kita Jumpa Lagi